Intro Bahwasanya orang yang bisa menjaga lisannya dari ucapan-ucapan yang tidak berguna dan memilih diam itu merupakan tanda benarnya keimanannya Jadi diantara tanda orang itu imannya benar, imannya baik adalah ketika dia mampu menjaga lisannya Sebagaimana hadis yang sahih disebutkan Ini dari Bu Hurairah Rasulullah bersabda Barang siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir Hendaklah dia berkata yang baik atau lebih baik dia diam Ini pertama ya, jadi menjaga lisan, memilih diam Ketimbang berkata-kata yang akan menyakitkan orang lain Atau berkata-kata yang nanti menimbulkan hal yang negatif Dia memilih untuk liam, memilih untuk menahan lisannya Itu adalah tanda bahwa dia benar imannya Kena iman ini kan cabangnya banyak Ada kurang lebih 60-70 cabang iman itu Ya, di iman itu cabangnya banyak Dan diantara cabang iman adalah Hibzul lisan, menjaga lisan Maka dari itu ketika ada orang mengaku beriman kepada Allah Namun lisannya tak terjaga dari mempitnah orang Menggibah orang lain Berkata-kata yang menyakitkan Memaki, mencaci Menggunjing sebagainya Maaf meskipun dia statusnya Ya sebagai tokoh Sebagai ustad tokiayi sekalipun Kalau ucapannya tidak terkendali Ucapannya tidak terjaga, kotor Dan ucapannya itu banyak mengandung hal-hal yang menyakitkan Itu tandanya bahwa imannya tidak beres Iman yang tidak beres Begitu Ya Jadi cara kita mengukur iman seseorang Apakah baik atau belum Di antara barometernya adalah Bila mana dia sudah mampu menjaga lisannya Udah mampu berkata-kata yang baik Mampu berkata-kata yang benar Dan Menghindari Atau memilih diam Karena dikhawatir Ucapannya itu Nanti mengandung Ya Hal-hal yang tak diinginkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!